Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya di channel Sulurparen Baik sahabat semua, di video kali ini seperti biasa saya akan memberikan informasi mengenai update perkembangan tanaman cabai rawit kita Yang sudah kita tanam di video sebelumnya Nah per hari ini usia cabai ini sudah melebihi usia 90 hari setelah tanam Sahabat ya, mungkin ini sudah sekitar 105 harian ya sahabat Nah bisa kita lihat ya ini kondisinya Nah sudah berbuah sahabat semua ya Nah seperti ini Buahnya sudah semakin besar ya sahabat Nah seperti ini Ya kemarin ini sahabat ya sempat terkena cuaca ekstrim ya Jadi daunnya itu rontok sahabat ya Banyak yang rontok Nah di bawah mulsa Nah seperti ini Sekarang ini baru tumbuh lagi ya daunnya Tapi sekalipun kemarin rontok Ya itu alhamdulillahnya itu tidak mati sahabat ya Tidak ikut membusuk Hanya daunnya saja yang rontok sahabat ya Nah kita akan cek ya sahabat kondisinya seperti apa Nah ini buahnya sahabat ya Sudah lumayan besar nih ya Lumayan besar-besar ya Meskipun ini daunnya agak kuning nih sahabat ya Ini mungkin karena terlambat melakukan pengocoran sepertinya sahabat ya Karena ini hampir 3 minggu tidak saya cor kemarin Karena memang sebelum rontok itu Ini daunnya tampak subur ya sahabat Jadi khawatirnya malah kelebihan Tapi ternyata setelah dibiarkan ya Kekurangan juga sahabat ya unsur haranya Nah ini daun-daun yang baru tumbuh sahabat ya Karena rontok tadi Ini belum muncul bunga ini ya Ya karena ini merupakan tunas air ya sahabat Dari bawah Nah seperti ini Batang utamanya rebahan sahabat ya Nah jadi tumbuh ini Tumbuh ini tunas-tunasnya Kita biarkan saja sahabat ya Karena ini tunasnya tampaknya tumbuh dengan baik ya Jadi kita biarkan saja Nah ini sudah mulai muncul bunga nih sahabat ya Oke baik sahabat semua ya Hari ini kita akan melakukan pemupukan ya Untuk memberikan nutrisi Pada masa generatif ya Tujuannya Untuk membantu proses pembentukan buah ya Dari bunga Nah sekaligus juga meningkatkan bobot buah Yang sudah jadi sobat ya Nah selain itu juga Tadi ada beberapa yang daunnya kuning Nah itu indikasi kekurangan unsur hara Nah jadi kita bantu dengan nutrisi kembali ya sahabat Mudah-mudahan nanti daunnya kembali hijau Dan selain itu juga Untuk memberikan Atau merangsang daun-daun yang baru tadi sobat ya Yang sempat rontok Nah sekarang sudah mulai tumbuh lagi Nah kita pacu supaya tanamannya itu Kembali subur ya sahabat Oke sahabat untuk pemupukan kali ini Saya akan menggunakan dua jenis pupuk ya Nah yang pertama kita gunakan NPK Mutiara NPK Mutiara ini saya gunakan sobat ya Baik dari masa vegetatif Kemudian sampai dengan masa generatif ya Atau masa pembungaan dan juga pembuahan Nah karena memang NPK Mutiara ini yang 16 sobat ya Jadi yang kandungannya itu general Nah maka dari itu bisa digunakan di kedua fase ya Baik masa vegetatif maupun fase generatif Nah kemudian yang kedua ya Saya juga akan tambahkan dengan KCL sobat ya Nah seperti ini Nah jadi KCL ini Merupakan pupuk ya Dengan kandungan kalium yang tinggi Pupuk ini berfungsi Untuk membantu proses pembentukan bunga Dan juga buah ya Di masa generatif ya Atau masa pembungaan dan juga pembuahan ya sahabat Nah untuk aplikasinya kita gunakan sistem kocor ya Nah supaya proses penyerapan unsur haranya itu Lebih cepat Nah untuk dosisnya sahabat ya Pertangki kocor seperti ini sobat ya Nah ini kapasitasnya sekitar 17-20 liter Kurang lebih Nah itu cukup kita larutkan Pupuk NPK nya 1 gelas ini sobat ya Nah 1 gelas ini Kemudian KCL nya juga 1 gelas ini sobat ya Oke kita buat sobat Nah seperti ini sobat ya Tidak perlu sampai penuh Kita larutkan ke sini Nah seperti ini sobat ya Kita biarkan dulu sampai larut ya Nah seperti ini sobat ya Nah ini sudah larut ya Nah untuk aplikasinya kita berikan kurang lebih nanti 1 gelas ini sobat ya Kisaran 150-180 ml per satu tanaman ya Nah kita kocorkan Di sini sobat ya Nah ini terlalu pekat sobat ya Karena nanti akan kita tambahkan kembali Untuk memenuhi ini ya Memenuhi tangki kocornya Karena ini hanya 10 liter Oke sahabat kita lanjut dulu proses aplikasi Terima kasih telah menonton Oke selesai sobat ya Pengocorannya sudah kita lakukan ke semua tanaman Baik sahabat ya Mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu ya Terima kasih telah menonton Semoga apa yang saya share ini Bermanfaat untuk sahabat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!